Perkenalkan saya Merlin, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian paling penting dari bisnis Atomi yaitu rencana kompensasi yang berimbang atau marketing plan dari Atomi itu sendiri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Atomi itu adalah online shopping yang bersistem network marketing. Banyak sekali dari kita sudah menikmati produk Atomi di Indonesia dan juga sedang menjalankan bisnis Atomi tapi masih banyak sekali mereka yang bingung mengenai marketing plan ataupun kompensasi dari Atomi itu seperti apa. Nah, kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian tersebut. Nah, rencana kompensasi yang berimbang ini itu ada beberapa alasan kenapa dikatakan marketing plan Atomi ini dia berimbang. Yang pertama adalah bebas biaya registrasi. Ketika kita menjadi member Atomi ataupun kita ditawarkan oleh saudara kita kah, teman kita kah, kita tidak dipungut biaya sama sekali untuk menjadi member dari Atomi. Nah, bila mana kita dipungut biaya itu tidak benar karena untuk menjadi member Atomi siapapun selama dia sudah memiliki KTP dapat bebas menjadi member Atomi. Dan Atomi sendiri tidak memungut biaya pemeliharaan. Dalam artian ketika kita pertama kali menjadi member, kita tidak langsung dipaksa untuk membeli barang dengan nominal jumlah tertentu ataupun kita harus langsung membeli barang saat itu juga. Namun kita diberi kebebasan baik itu kita mau membeli barang Atomi ataupun tidak. Dan juga tidak ada biaya pemeliharaan bagi mereka yang menjadi member Atomi ataupun bagi mereka yang menjalankan bisnis Atomi tersebut. Nah, Atomi sendiri merupakan online shopping yang berbasis network marketing di mana dia itu tanpa batasan level atau tanpa batasan akumulasi. Nah, sistem network marketing dari Atomi sendiri itu terbagi merupakan binary system di mana kita membentuk jaringan kita dua kaki kanan dan kiri. Di sini pernyataannya adalah tanpa batasan akumulasi dalam artian saya yang menjalankan bisnis Atomi membangun jaringan saya itu kita tidak dibatasi seberapa banyak pun member baik di kiri ataupun di kanan kita. Jadi tidak ada level ke bawahnya, tidak ada level tanpa batasan level. Jadi mau kita menyusun jaringan kita dari 10 ribu ataupun 1 juta Atomi tidak memberi batasan dan tidak ada batasan akumulasi. Misalkan saya sudah mencapai 10 ribu member di kiri, selanjutnya di kiri saya tidak boleh menaruh lagi member lain itu tidak dibatasi oleh Atomi. Nah, selanjutnya ada batasan general komisi serta pembagian komisi yang adil. Nanti penjelasannya saya akan coba jelaskan lebih terperinci dan satu server perusahaan global. Sebagaimana yang kita ketahui Atomi berasal dari negara Korea dan Indonesia itu menjadi negara ke-12 yang dikunjungi oleh Atomi. Dan jadi sebelumnya Atomi itu sudah tersebar atau berada di negara-negara lain yang kita tahu kita bisa melihat di servernya Atomi, Atomi sudah ada di Amerika bermula dari Korea dan berkembang ke Amerika. Selanjutnya ada Singapura yang kita tahu, ada Malaysia dan tidak hanya berhenti di Indonesia. Selanjutnya tujuan negara Atomi itu adalah ada Vietnam, ada Rusia, ada China dan negara-negara selanjutnya. Yang mana apakah keuntungan buat kita? Keuntungan buat kita itu sangat besar. Kenapa? Karena dia itu satu server atau perusahaan global. Di mana sponsor-sponsor kita itu, sponsor saya sendiri langsung adalah Korea. Jadi Atomi itu tidak membatasi jaringan kita hanya boleh di satu negara yaitu di Indonesia. Tapi kita dapat membuka pasar atau memperluas jaringan kita tidak hanya di Indonesia, melainkan di negara yang akan didatangi atau dikunjungi Atomi ataupun negara yang sudah ada Atomi di negara-negara tersebut. Nah selanjutnya prinsip yang paling dasar dari kenapa dengan Atomi kita bisa sukses yaitu absolute quality, absolute price-nya Atomi. Nah ini mungkin banyak yang masih bingung, masih belum mengerti, tapi kita dapat memahami bahwa ketika kita berbelanja ke departemen store, kita banyak melihat barang-barang yang kualitasnya baik namun harganya tinggi. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat membeli barang tersebut atau dapat mengkonsumsi barang tersebut. Di Atomi prinsip itu, Atomi menetapkan prinsip absolute quality, di mana kualitas dari barang-barang Atomi itu dapat bersaing dengan barang-barang yang dijual atau dijajakan di departemen store, namun dengan harga yang dapat dikonsumsi atau dibeli oleh banyak orang. Sehingga dia menjamin, dia menantang kepada produsen-produsen lain ataupun kepada distributor lain untuk memberikan harga yang lebih murah dari yang Atomi bisa berikan kepada para konsumennya. Selanjutnya, tinggi presentasi pembelian ulang dikarenakan produk kebutuhan sehari-hari. Nah, sebagaimana yang kita lihat, tidak di website-nya Indonesia, kita bisa menikmati sekarang ada namanya MediCook. Jadi, tidak terbatas di kecantikan saja, Atomi sendiri di Korea sudah mengeluarkan ratusan produk, tidak hanya terbatas di kesehatan ataupun kecantikan, tapi kebutuhan sehari-hari yang memang menjadi kebutuhan kehidupan masyarakat Korea. Nah, selanjutnya di Indonesia pun akan diluncurkan barang-barang tersebut, namun kita harus sabar menanti. Nah, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan struktur pembagian keuntungan dari Atomi itu. Nah, perusahaan itu ketika setiap 100 ribu point value yang didapatkan itu terbagi menjadi empat bagian. Kita sebagai pelaku bisnis dari Atomi, sebagai member dari Atomi dapat menikmati tiga keuntungan ini, yaitu sponsorship bonus atau komisi umum, kemudian ada master bonus atau komisi jabatan, dan edukasi senter. Nah, untuk operasional 30% ini adalah milik dari perusahaan Atomi. Jadi, kita bisa menikmati 44% komisi umum, 20% keseluruhan dari komisi jabatan, dan 6% dari edukasi senter. Satu persatu saya akan mencoba jelaskan, nah buat apakah ketika misalnya kita hanya sebagai member biasa, member umum yang tidak menjalankan bisnis Atomi, apakah kita bisa dapat menikmati bonus-bonus ini? Sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena balik lagi, Atomi itu adalah network marketing. Atomi kita harus membangun jaringan kita, dan keuntungan dan bonus-bonus ini dinikmati bukan hanya berdasarkan pembelian saya, tapi berdasarkan omset jaringan kita. Jadi, tidak hanya berdasarkan pembelian atau pemakaian saya, melainkan berdasarkan omset dari jaringan yang kita bentuk, yang kita perkenalkan, dan kita rekrut. Nah, selanjutnya berikut adalah keuntungan bonus sponsorship atau komisi jeneral. Saya sudah menjelaskan, Atomi sendiri, network marketing yang berdasarkan dari binary, yaitu dua jalur, dua kaki atau istilahnya, di mana ketika kita ingin mendapatkan bonus terkecil dari Atomi sendiri, sebenarnya kita harus membentuk jaringan, dan juga kita harus memulai mengumpulkan omset. Nah, Atomi sendiri itu, apa yang dimaksud dengan point value di sini? Point value yang dimaksud adalah, setiap barang yang dijajakan di online-nya Atomi itu, dia tidak hanya ada harganya, tapi ada namanya point value, ada namanya point value atau bisa dibilang cashback. Nah, inilah yang kita kumpulkan, point value inilah yang kita kumpulkan, dan kita uangkan. Tapi sekali lagi, bukan berdasarkan hanya pembelian kita pribadi, tapi bisa dilihat, kita mendapatkan, kita mendapatkan bonus itu berdasarkan apa? berdasarkan pembelian dari jaringan kita atau member-member di bawah kita. Tidak hanya di satu kaki atau di satu sisi sebelah kiri, tapi juga di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat minimal, kita harus memiliki kepala atau point value di pribadi kita sebesar 300 ribu point value. dan kita tidak harus mengisinya atau mengumpulkannya dalam sekali pembelian. Itu tergantung kembali kepada kita, kita mau kumpulnya satu persatu, sedikit-sedikit, itu semua tergantung dari keinginan kita, kemampuan kita, mau kita menjalankan bisnisnya secara aktif, ataupun kita hanya berlaku sebagai konsumen sambil menikmati produk-produk dari Atomi itu sendiri. Nah, bisa dilihat keuntungan bonus komisi umum salah satu ini adalah ketika omset kepala kita sudah 300 ribu dan jaringan kita mulai berbelanja. Yang kiri ini bisa dilihat, dia berbelanja 10 ribu point value, terus di bawahnya ada yang belanja 50 ribu point value, 30 ribu point value, 100 ribu point value, tidak bergantung di misalnya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, tapi seluruh jaringan yang ada di bawah kita dan ketika keseluruhan jumlahnya sudah mencapai 300 ribu point value di kiri dan bertemu di kanan di 300 ribu point value, maka sistem akan mengatakan kita sudah layak mendapatkan 15 poin atau sebesar 800 ribu rupiah di uang Indonesia kan. Nah, ini kapan terjadi? Apakah ada waktunya? Tidak. Tidak ada waktu untuk pertemuan ini. Jadi sistem akan menunggu sampai pertemuan kiri dan kanan ini bertemu di angka omset 300 ribu point value, 300 ribu point value. Apakah akan hangus? Tidak. Sampai bertemu 300 ribu point value dan 300 ribu point value baik di kiri dan kanan. Tidak hanya terbatas di 300 ribu point value. Kenapa? Karena jaringan kita akan terus berkembang. Jaringan kita terus akan berkembang sebagaimana atomi terus akan terekspos. Bukan terekspos ya, istilah katanya dia akan tersebar dari mulut ke mulut, dari promosi-promosi, dari semua orang yang merekomendasikan produk atomi, jaringan kita akan terus berkembang. Nah, selanjutnya. Berikut adalah tadi, ini adalah komisi pembagian, komisi umum yang sebenarnya kita akan bisa nikmati dengan berkembangnya jaringan kita. Tidak hanya di 300 ribu point value, tapi ketika jaringan kita itu omsetnya bisa, omsetnya terus berkembang, terus berkembang, bisa dilihat di sini, kita cukup mengumpulkan kepala kita itu di hingga mencapai 2.400.000 point value. Nah, di 2.400.000 point value ini, di omset kita, bisa dilihat, ketika omset kita bertemu di 700 ribu, 700 ribu, maka kita akan mendapatkan 2 kali poin dari 300 ribu, yaitu sebesar 30 poin atau 1,5 juta, 1,6 juta rupiah, kalau bila dirupiahkan. Nah, tapi kita pun harus memiliki kumulatif pribadi kita sebanyak 700 ribu point value. Sekali lagi, kumulatif pribadi kita ini tidak akan hilang. Jadi, misalnya ketika kita baru pertama kali sudah mengisi 300 ribu point value di kepala kita. Namun, terjadi pertemuan 300 ribu, 300 ribu, misalnya ini terjadi di tanggal 10 hari ini, 10 Januari. Misalnya ini terjadi di sini, 300 ribu, 300 ribu. Nah, apa yang terjadi di tanggal 11 Januari adalah ini kepala kita akan tetap berisi 300 ribu point value. Jadi, kita tidak perlu lagi mengisi 300 ribu point value kepala kita, namun kita tetap, kita tinggal, kita ini 11 Januari ini, dia kepala kita sudah akan tetap berisi 300 ribu point value, dan di sini akan mulai menghitung ulang omset jaringan kita. Nah, apakah kita perlu catatin satu-satu? Tidak. Ini secara sistem, kita tinggal buka website, kita tinggal ke my office, atau ke kantor kita, kita bisa melihat perkembangan setiap harinya omset-omset jaringan kita. Oh, sorry. Nah, jadi tidak hanya terbatas di pertemuan 300 ribu, ketika jaringan kita sudah berkembang, ini dibatasi di pertemuan 50 juta point value, bertemu dengan 50 juta point value, tapi kepala kita sendiri tidak harus diisi sebanyak 50 juta point value, tapi kepala kita cukup diisi 2 juta 400 ribu point value. Nah, namun satu hal yang paling penting di sini, untuk komisi umum ini, apakah bisa terjadi setiap hari? Jadi, misalkan, tadi saya sudah katakan, tanggal 10 Januari ini, misalkan kepala saya sudah 2 juta 400 ribu point value, ada pertemuan omset di 300 ribu, bertemu di 300 ribu. Nah, di tanggal 11, apa yang terjadi? Di tanggal 11 ini, ini sudah bertemu 300 ribu, 300 ribu, di tanggal 11 ini akan mulai menghitung ulang kembali, 0-0 misalkan. Jadi, misalnya hari ini cuma ada 10 ribu, atau 10 ribu, atau tiba-tiba bisa saja ini bertemu di angka 700 ribu, dan 700 ribu. Nah, ini akan bertemu di sini, ataupun bisa langsung bertemu di angka misalnya 1 juta 500 point value, 1 juta 500 point value. Nah, selanjutnya, selanjutnya yang saya ingin tekankan, apa yang terjadi kalau kondisinya, di tanggal 11 Januari, kondisinya, di tanggal 10 Januari ini, terjadi pertemuan omset di 400 ribu point value, bertemu dengan 300 ribu point value. Nah, di sini kondisinya, akan ditutup notanya, di 400 ribu point value, 300 ribu point value. Nah, banyak orang yang beranggapan, 100 ribu point value ini akan tersisa, dan akan masuk ke pembukuan di tanggal 11. Nah, namun, di sistemnya Atomi, 100 ribu point value ini, akan dia flash out, atau tidak akan terhitung, atau tidak akan tersisa di tanggal 11 Januari. Jadi, akan terbuang omset sebanyak 100 ribu point value tersebut. Nah, kenapa itu terbuang? Nah, ini tidak hanya terbuang sia-sia. Sebenarnya, ini tidak akan terbuang sia-sia. Kenapa? Itu akan terkumpul bersama dengan point value-point value dari member-member lainnya, sehingga jumlah dari bonus yang akan diterima oleh kita, bisa angkanya berubah menjadi semakin besar. Nah, tujuannya apa? Karena ini komposisi yang berimbang. Tujuannya supaya, bisa dilihat di sini, jadi, semua orang itu nomor satu. Jadi, semua orang itu dapat bertemu di angka omset 50 juta point value. Nah, selanjutnya, jadi bonus sponsorship itu, atau komisi umum itu, hanya diakui sampai grup kanan dan kiri, berjumlah masing-masing 50 juta point value, 50 juta point value. Jadi, para imperial master sekarang, pertemuan omset mereka tiap hari itu, sudah mencapai lebih dari 50 juta. Bahkan ada yang sudah bertemu di 100 juta dan 100 juta. Tapi, dibatasi hanya di 50 juta, 50 juta. Kalau misalnya 50 juta, 50 juta, itu berapa sih? Nah, bisa dilihat angkanya di sini, sponsorship bonus terbesar, itu yang bisa dinikmati oleh mereka yang jaringannya sudah bertemu setiap hari 50 juta, 50 juta, itu adalah sebesar 34 juta won per bulan, atau 34 ribu USD, atau bisa dibilang sebesar 400 juta per bulan. Kenapa? Karena pertemuan omset ini bisa bertemu setiap hari. Dan bagaimana cara menghitungnya? Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Bagaimana cara melihatnya? Kapan dibayarkan bonus komisi umum ini oleh perusahaan? Jadi, perusahaan itu akan mulai menghitung. Ini Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, setiap hari Selasa, ini sistem akan mulai menghitungkan seberapa, kapan omset kita bertemu selama satu minggu ke depannya. Misalkan di hari Selasa tidak ada pertemuan di 300-300 ribu, tapi mungkin di hari Kamis kita akan ada pertemuan 300 ribu-300 ribu. Nah, misalnya dalam satu minggu ini, karena kita baru pemula, jaringan kita masih kecil, jadi mungkin hanya di 300, sorry, bukan hari Selasa ya, Rabu ya, 300 ribu, satu kali saja dalam satu minggu. Nah, sampai hari Selasa dihitung dan selama satu minggu, kita, oh ternyata ID saya, Merlin, kamu dalam satu minggu ini mendapat poin, sebanyak 15 poin dan akan dibayarkan oleh perusahaan di Selasa depannya ke tabungan saya. Nah, itu untuk pembagian dari komisi umum atau komisi jeneral, selanjutnya saya akan masuk ke master bonus. Nah, master bonus itu apa? Buat mereka yang mau mengembangkan bisnis Atomi, mereka tidak akan berhenti hanya menikmati bonus komisi umum. Mereka juga ingin naik pangkat, mereka ingin juga mengejar bonus namanya bonus jabatan. Nah, di Atomi sendiri ada tujuh jabatan, yaitu bisa kita satu-satu pelajari, ada namanya sales master, terus selanjutnya diamond master, sharon master, star master, royal master, crown master, dan imperial master. Pembagian komisi master bonus ini tidak berdasarkan angka yang tetap, tapi berdasarkan presentasi. Kenapa? Karena total dari omset secara global yang akan dibagikan di setiap tanggal 15 dan 22 setiap bulannya. Nah, selanjutnya bisa dilihat komisi paling besar, komisi paling besar itu diberikan kepada sales master, yaitu sebanyak 10 persen dari total 20 persen. PV yang diperoleh seperti yang tadi pertama kali saya jelaskan. Dan bagaimana cara mendapatkan bonus jabatan ini? Kita bisa lihat bonus jabatan ini, kita peroleh dengan, bisa dilihat ini caranya kualifikasi pribadi kita harus sudah berstatus sebagai agent spesial. Dan omset dari grup kita itu bertemu di angka 2.500.000 point value dan di kiri baik di kanan. Tapi apakah di sini tantangannya untuk mengeluarkan bonus komisi jabatan itu ada masanya, ada periodenya, ada waktunya, yaitu dalam kurun 2 minggu. Dalam kurun waktu 2 minggu, bisa dari tanggal 1 sampai 15, 16 atau 30 atau 31. Dalam kurun 2 minggu, saya yang sudah berstatus sebagai agent spesial, jadi PV saya sudah 700.000 point value, jaringan saya, omset saya itu dalam waktu 2 minggu, itu totalnya berjumlah 2.500.000 point value. Bertemu di 2.500.000 point value. Maka saya layak untuk naik jabatan menjadi sales master atau mengeluarkan jabatan sales master ini. Nah, ini untuk yang jabat bonus paling kecil, bonus jabatan terkecil, yaitu sales master. Nah, apakah ini mudah dilakukan? Sebenarnya mudah ketika jaringan kita aktif berbelanja. Namun, ketika jaringan kita tidak aktif berbelanja, ini mungkin akan berat. Kenapa? Karena bukan berdasarkan rupiah, sekali lagi berdasarkan point value. Nah, tap dan dalam kurun waktu 2 minggu. Kurun waktu 2 minggu. Jadi, memang untuk komisi jabatan ini memiliki tantangan tersendiri, karena dibatasi oleh waktu. Selanjutnya, ketika kita sudah naik jadi sales master pertama kali, kita akan menikmati bonus tambahan dari perusahaan. Nah, bonus tambahannya itu apa? yaitu untuk sales master, kita akan mendapatkan satu set evening set dan juga mendapatkan ini, absolute set kalau untuk yang Indonesia. Nah, saya akan kembali. Ketika di 2 minggu selanjutnya, apakah saya bisa mengeluarkan bonus jabatan bonus sales master lagi? Bisa. yaitu ketika di tanggal 16 sampai 30 ini, total dari omset saya, jaringan saya, baik di kiri dan kanan, bertemu kembali di angka 2.500.000 point value dan 2.500.000 point value di kanan. Nah, selanjutnya, ketika jaringan saya membesar, saya ingin men-challenge atau ingin mendapatkan bonus diamond master. Bagaimana caranya? Bisa dilihat diamond master ini angkanya 5 persen. Tapi, apakah jumlah uangnya lebih kecil dari sales master? Tidak. Secara uang, secara angka uang atau bonus uang itu akan lebih besar dibandingkan sales master. Nah, sales master sendiri ini 10 persen ini kurang lebih sekitar 10 juta untuk setiap kali kita mendapatkan bonus jabatan sales master. Nah, selanjutnya untuk kita mengeluarkan bonus bonus diamond master, apa yang harus kita lakukan? Yaitu ketika kualifikasi pribadi kita tidak boleh hanya sebagai agent spesial tapi harus sebagai dealer. Sorry. Sebagai dealer, yaitu sebagai kepala saya tidak hanya berisi 700 ribu point value tapi harus berisi 1.500.000 point value. Sekali lagi, apakah ini harus dikumpulkan dalam satu malam? Tidak. Kita sambil membangun jaringan kita, kita sambil menikmati produk, kita pun juga menawarkan produk, terus melakukan kegiatan untuk memperluas jaringan kita dan juga meningkatkan jaringan kita. Nah, selanjutnya bisa dilihat kualifikasi untuk mengeluarkan bonus diamond master adalah kita harus memiliki 2 sales master di kiri dan 2 sales master di kanan. Nah, kita tadi sudah mempelajari dan ini minimal. Jadi, kalau misalnya ada 3 sales master yang keluar dalam ukur waktu 2 minggu alangkah bagusnya. Nah, namun kita berpatok kepada 2 sales master dulu masing-masing di kiri dan 2 sales master ini masing-masing di kiri dan kanan dalam waktu 2 minggu mereka masing-masing juga di kanan dan kirinya itu memiliki mencapai omset masing-masing 2.500.000 point value baik di kiri ataupun di kanannya mereka. Nah, kelihatannya tidak mudah makanya di sini di sistemnya Atomi kerjasama itu sangat penting. Jadi, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri ataupun kekuatan sponsor tapi kerjasama antara baik itu sponsor kita dan juga tim di bawah kita atau jaringan yang mau maju bersama dengan kita. Nah, selanjutnya untuk Sharon Master untuk Sharon Master kepala kita harus berstatus sebagai distributor eksklusif atau berisi 2.400.000 point value dimana dalam kurun 2 minggu kita harus jaringan di bawah kita itu harus mencapai Diamond Master atau dengan kata lain ketika kita mau naik jadi Sharon Master orang di bawah kita yang tadinya Sales Master harus juga naik menjadi menjadi dia harus naik pangkat menjadi setidaknya Diamond Master Nah, dan selanjutnya kembali untuk Star Master Star Master bisa dilihat kualifikasi pribadinya itu 2.400.000 point value jadi sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan untuk kualifikasi pribadi kita kita cukup mengumpulkan hingga 2.400.000 point value kita dapat mengeluarkan bonus hingga Imperial Master Nah, bisa dilihat untuk 2.400.000 untuk Star Master ini di kiri kita harus dalam waktu 2 minggu itu muncul 2 Sharon Master baru baik di kiri ataupun di kanan Nah, tapi untuk mencapai kita bisa naik Star Master ini kita harus terlebih dulu memaintain memaintain bonus Sharon Master kita setidaknya 2 kali baru kita dapat naik jabatan menjadi Star Master sama halnya dengan Royal Master sama halnya dengan Crown Master dan sama halnya dengan Imperial Master Nah, kita harus bisa berusaha memaintain bonus dulu 1 kali jadi tidak cuma dari Sharon Master langsung naik ke Star Master itu kita tidak ada maintain tapi kita harus memaintain bonusnya terlebih dahulu baru kita bisa mencoba untuk menchallenge saya mau mengeluarkan jabatan Star Master Royal Master seperti itu Nah, bisa dilihat sekali lagi saya coba jelaskan biar lebih paham untuk komisi jabatan ini waktunya itu kita harus terdapat waktu untuk memperoleh atau mengeluarkan bonus jabatan ini yaitu terdapat limit waktu atau batasan waktu dalam satu bulan itu kita dapat mengeluarkan bonus jabatan ini sebanyak dua kali yaitu dari tanggal 1 sampai 15 ataupun dari tanggal 16 atau 30 atau 31 Nah, dari tanggal 1 sampai 15 untuk jabatan untuk mengeluarkan bonus sales master itu kita harus memiliki kualifikasi pribadi kita sebanyak 700 ribu point value dan omset kita tidak hanya di satu kaki tapi di kiri dan kanan harus sebesar 2.500.000 point value ini untuk sales master selanjutnya ketika kita sudah berhasil mencapai ini dalam kurun waktu 2 minggu dan ketika kita kembali mencapai ini dalam 2 minggu berikutnya yaitu omset kita berhasil mencapai 2.500.000 2.500.000 point value dan terus selama 12 kali selama 6 bulan kita akan berstatus sebagai auto sales master ketika dalam kurun waktu 12 kali dalam kurun baik itu kurun waktu 6 bulan ataupun 1 tahun kita dapat memaintain bonus sales master maka status kita itu adalah auto sales master nah selanjutnya bisa dilihat untuk kita mengeluarkan bonus diamond master tidak point value kita di kepala kita harus meningkat terlebih dahulu yaitu di 1.500.000 point value dan kita harus di jaringan di bawah kita harus muncul mereka yang naik jabatan yaitu minimal 2 orang itu menjadi sales master dan ini kita lakukan bersama-sama dengan kerjasama tim selama 2 minggu nah ini untuk diamond master nah selanjutnya untuk share and master kepala kita pun harus naik lagi di 2.400.000 point value dan sales master sales master ini harus naik pangkat menjadi diamond nah berarti diamond sendiri memiliki berapa sales diamond 1 diamond itu harus memiliki 4 sales nah 1 diamond itu memiliki 4 sales maka masing-masing dari diamond di bawah kita mereka itu akan sudah memiliki masing-masing 2 sales di kiri 2 sales di kanan nah yang berikut yang disini juga 2 sales dia menjadi diamond 2 sales master di kiri 2 sales di kanan dan ini kita harus capai bersama kerjasama dalam kurun waktu 2 minggu baik di 2 minggu pertama ataupun 2 minggu kedua makanya mereka yang ingin naik jabatan di atomi itu tidak sekilas ataupun bukan karena mereka punya kemampuan tapi adalah karena mereka benar-benar bekerjasama dengan jaringan mereka dengan member mereka dan bersama sponsor-sponsornya mereka nah selanjutnya ketika mereka menaik jabatan setiap kalinya dia akan mendapatkan promosi jabatan dari perusahaan tadi saya sudah jelaskan untuk sales master akan mendapatkan produk dari perusahaan yaitu evening set dan juga absolute set dan untuk diamond master sama akan mendapatkan evening set dan absolute set ditambah ipad jadi tablet book ipad dan untuk Sharon jabatan Sharon itu akan mulai memperoleh cash dan tidak dan tiket tiket trip jalan-jalan ke luar negeri yaitu 2 tiket 5 hari 4 malam berliburan di negara Asia Tenggara dan untuk star master akan mendapatkan cash sebanyak 10 juta won atau sekitar 130 juta rupiah 4 tiket 5 hari 4 malam berlibur di negara Asia Tenggara dan untuk royal master bisa dilihat itu akan mendapatkan cash sebanyak 600 juta rupiah 4 tiket 11 hari 10 marah tur Eropa tidak hanya mendapatkan itu tapi mendapatkan kartu bulanan dari perusahaan sebanyak 2 juta won dan rental kendaraan sebesar 13.325 rupiah nah crown master sendiri akan mendapatkan cash sebanyak kurang lebih 3,5 miliar dan seperti royal master mendapatkan tiket jalan-jalan ke Eropa dan kartu bulanannya sedikit berbeda yaitu 5 juta won dan untuk kendaraan sedan mewah sebesar seharga 64 juta won nah imperial master adalah jabatan tertinggi di atomi nah imperial master sampai sekarang sudah ada 4 orang yang mencapainya dan semua masih orang korea nah itu mendapatkan cash sebanyak 13 miliar rupiah tidak hanya itu dia akan mendapatkan office tell kartu bulanan dan juga office tell itu seluas 165 meter persegi dengan berserta supir dan juga sekretaris yang akan membantu untuk usaha usaha untuk mendampingi mendampingi beliau dalam kegiatan untuk kegiatan berbisnis atominya nah ini adalah imperial master pertama korea bisa dilihat ini adalah uang asli uang beneran nah di satu hal yang saya ingin perjelas di atomi ini bahwa untuk mengejar jabatan di atomi itu kita membutuhkan namanya teamwork kerjasama tidak bukan berdasarkan karena saya punya kemampuan ini kita harus membangun jaringan kita kita harus merawat jaringan kita kita harus bisa membesarkan jaringan kita dan di atomi prinsipnya tidak bisa kita berdiri sendiri tanpa jaringan di bawah kita 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 bisa naik jabatan kita bisa menikmati jabatan kita bisa menikmati bonus itu karena support ataupun dukungan baik itu dari atas kita dari sponsor kita ataupun dari member-member kita berikut sekilas semoga jelas untuk keterangan saya mengenai marketing plan dari atomi semoga lain kali kita bisa bertemu lagi dan langsung bertatap muka terima kasih terima kasih Terima kasih.